Intro Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J menyusul Baradae Terkait penetapan tersebut, Dirtipi Dumbares Krimbrick Jen Andir yang jaya dimengatakan Penetapan itu setelah polisi memiliki dua alat bukti Meski begitu, kepolisian Enggan mengungkap dua alat bukti yang dimaksud Pihaknya juga Enggan membeberkan peran Brigadir RR dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Brigadir RR ditetapkan menjadi tersangka pada Minggu 7 Agustus 2022 dan langsung ditahan di Rutan Baraskrim Ia disangkakan pasal yang sama dengan tersangka sebelumnya Baradae yang dipasal pembunuhan berencana Diketahui Brigadir J meninggal dunia setelah aksi baku tembak sesama polisi di rumah dinas Erjen Verdi Sambo Dari kronologi awal yang diberikan polisi disebutkan baku tembak dipicu oleh Brigadir J Yang menodongkan pistol hingga dugaan pelecehan istri Verdi Sambo Namun seiring penyelidikan, Komnas HAM menemukan banyak kejanggalan dan perbedaan Antara keterangan saksi dengan barang bukti dan kronologi awal yang beredar di publik Terbaru Erjen Verdi Sambo kini ditahan juga di ruang khusus di Mako Brimob selama 30 hari ke depan Karena pelanggaran kode etik Terbaru Erjen Verdi Sambo Terbaru Erjen Verdi Sambo Terbaru Erjen Verdi Sambo Terbaru Erjen Verdi Sambo Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya